Nah, saya kok jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Fadli Zon ini ingin menjadi bapak pelindung teroris Indonesia? Ya, siapa tahu kan, mumpung posisi ini belum ada yang menempati, jadi Fadli Zon ingin mengambil posisi ini? Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Mahmat. Indonesia sejak dulu masyarakatnya ini dikenal suka membantu dan suka mengamal, baik itu melalui sumbangan-sumbangan yang berkaitan dengan pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan lainnya. Itulah kenapa kemudian banyak sekali berdiri lembaga-lembaga amil zakat di negeri ini, baik itu lembaga amil zakat yang sungguhan maupun lembaga amil zakat yang abal-abal. Nah, tidak heran jika kultur masyarakat Indonesia yang loman atau dermawan itu, ini kemudian sering sekali dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang gemar menggunakan agama untuk menipu. Termasuk dengan modus fundraising atau penggalangan dana ini. Sering kali kita melihat banyak yang bikin sumbangan kota amal, katanya buat membantu rakyat Palestina. Eh, taunya malah untuk pendanaan aksi terorisme. Kemudian ada lagi yang bikin sumbangan, katanya buat anak yatim piatu. Eh, taunya itu juga digunakan untuk membantu kegiatan aksi terorisme. Bahkan tidak hanya itu, ada juga modus investasi bodong kooperasi 212 Mat. Dan ternyata itu juga ujung-ujungnya menipu. Ya, meskipun yang ditipu itu, kelompok mereka sendiri sih. Nah, bicara soal kota amal ini, baru-baru ini pihak dari detasmen khusus Densus 88 Anti-Terror telah berhasil membongkar modus kota amal di Lampung. Yang mana ternyata hasilnya ini dipakai untuk kegiatan kelompok teroris. Yaitu kelompok teroris Jama'a Islamiyah atau JI. Nah, tahu tidak, total jumlah kota amal yang telah disebar di seluruh Indonesia, itu berjumlah total lebih dari 20 ribu kota amal. Coba bayangkan, begitu banyaknya kota amal yang disebar di seluruh Indonesia. Dan untuk yang di Lampung ini, ada 791 kota amal yang telah diamankan dari Gudang Yayasan atau Lembaga Amil Zakat Baitulmal Abdurrahman Bin Auf atau LATS BM Abah. Nah, jujur, melihat seringnya kejadian seperti ini, saya kok jadi curiga. Jangan-jangan, sebagian dana dari kota amal itu ada yang dipakai untuk donasi nasi bungkus saat persiapan demo. Nah, balik lagi ke persoalan kota amal. Jadi, pengungkapan 791 kota amal di Lampung ini merupakan pengembangan dari hasil penangkapan tiga teroris oleh pihak Densus 88. Jadi, dari tiga teroris itu, semuanya merupakan pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf. Nah, yang mengejutkan dari hasil tangkapan tersebut, ternyata salah satu pelaku itu merupakan PNS atau Kepala Sekolah SDN Daerah Pasawaran Lampung. Nah, gila kan? Coba bayangkan, seorang Kepala Sekolah SD Negeri menjadi pengurus Lembaga Amil Zakat yang dijadikan untuk kegiatan aksi terorisme. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa selain korupsi, terorisme juga merupakan ancaman besar bagi negara ini. Itulah kenapa kemarin saya mengecam keras terhadap orang-orang yang menginginkan supaya pihak Densus 88 ini dibubarkan. Menurut saya, jika saat ini ada yang menginginkan pihak Densus 88 dibubarkan, maka bisa jadi mereka ini adalah bagian dari terorisme. Nah, sebelumnya kita tahu bahasanya Fadilizon ini ngotot agar Densus 88 ini dibubarkan saja. Alasannya, umat Islam ini sering jadi sasaran, begitu katanya. Lah, emang umat Islam yang mana? Saya juga Muslim dan saya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh pihak Densus 88. Malah Fadilizon juga menyinggung. Katanya, ada pihak yang alergi dengan Islam atau bahasa gaulnya Islamofobia. Lah, emang siapa yang alergi, bos? Wong teroris pakai nama Organisasi Jama'a Islamia atau JI, itu juga dari mereka sendiri kok. Bukan dari pihak Densus 88 yang memberi nama. Jadi, kenapa giliran terorisnya ini ditangkap oleh pihak Densus 88? Kok malah yang nangkap ini yang disalahkan? Bahkan Fadilizon pun sampai meminta agar pihak Densus 88 dibubarkan. Lah, ini gimana ceritanya? Nah, saya kok jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Fadilizon ini ingin menjadi bapak pelindung teroris Indonesia? Ya, siapa tau kan? Mumpung posisi ini belum ada yang menempati, jadi Fadilizon ingin mengambil posisi ini. Tapi masalahnya, ya menginginkan pihak Densus 88 dibubarkan, ini sebenarnya bukan cuma seorang Fadilizon. Tetapi sebelumnya juga ada pihak dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, sekarang jika melihat fakta ini semua, apa komentar MUI? Apakah pihak MUI ini masih belum mau bertindak apa-apa? Atau pihak MUI ini masih sibuk dengan urusan tes wawasan kebangsaan KPK? Ya kan, sebelumnya MUI ini sempat ngurusin TWK KPK setelah mendapatkan aduan dari Novel Baswedan dan kawan-kawannya. Lah, masa ya sekelas MUI sibuk ngurusin TWK KPK? Nah, ini kok kayaknya kurang kerjaan saja ya kalau menurut saya. Bener nggak? Ya harusnya ya, pihak lembaga MUI ini lebih berperan aktif dalam hal menangkal paham radikalisme dan terorisme. Apalagi paham-paham itu sudah banyak sekali yang menyusup di dunia pendidikan melalui pelajaran agama. Nah, ini kan harusnya menjadi fokus bagi pihak MUI. Jadi, bukan malah sibuk ngurusin TWK KPK. Nah, malah yang lebih lucu lagi, MUI sebelumnya juga sempat mengomentari isu viral soal BH wanita. Lah, ini apa lagi coba? Masa ya soal urusan BH wanita ini langsung gercep seperti itu? Katanya, perempuan tanpa BH itu kurang sempurna. Saya nggak habis pikir. Nah, melihat yang seperti ini, saya kira sudah saatnya pihak MUI ini lebih intens dan fokus mengurusi hal-hal yang lebih subtansial. Contohnya ya, soal radikalisme dan terorisme ini. Perlu diketahui bahwa terorisme ini perannya bukan hanya di dunia nyata. Akan tetapi di dunia maya pun ini ada. Nah, contohnya ya akun-akun yang selama ini menyerukan dukungan terhadap pembubaran Densus 88 itu. Menurut saya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau mereka ini bukan teroris, ya bisa jadi mereka ini adalah temannya teroris. Cuma ada dua kemungkinan itu. Bener nggak? Nah, perlu diketahui juga bahwa modus-modus kota amal ini memang menjadi pilihan bagi kelompok jamaah Islamia. Karena semakin sulitnya mereka ini mendapatkan aliran dana dari luar negeri atau Timur Tengah. Hal ini pernah kok diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi, aliran dana dari luar negeri itu banyak yang diputus karena pengawasannya ini semakin ketat. Makanya mereka ini semakin kesulitan dan memanfaatkan cara-cara konvensional atau modus kota amal ini dengan cara menipu. Dan untuk menyiasati itu, rupanya pihak JI juga tidak bodoh. Mereka sempat mendaftarkan legalitas kota amal ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Agar kenapa ya agar tidak dicurigai oleh pihak aparat? Luar biasa kan? Nah, tapi tidak sampai di situ. Bahkan untuk mensupport dari sisi pendanaan, pihak jaringan teroris jamaah Islamia ini juga memiliki usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Dan bukan hanya itu, di beberapa daerah lainnya ini juga ada. Termasuk usaha melalui Yayasan Lebaga Amil Zakat ini yang didirikan sejak tahun 2004 silam. Hal itu diketahui dari akte pendiriannya yang telah disahkan melalui Surat Keputusan atau SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2005. Nah, tau kan di era siapa saat itu? Ya, memang kalau saya perhatikan ya, cara-cara mereka ini sangat-sangat licik. Bahkan pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf ini sebelumnya juga pernah dipanggil oleh pihak kantor wilayah Kementerian Agama di Lampung. Tapi sayangnya mereka ini kemudian bisa lolos. Saat itu pihak pengurus Yayasan Membantah terlibat aksi terorisme. Mereka mengaku bahwa kotak amal itu digunakan untuk fakir miskin dan kaum du'afa. Dan parahnya, kok bisa ya pihak kan wil di Kemenak Lampung itu percaya saat dikibuli oleh mereka? Nah, beruntung pihak Densus 88 ini kemudian bisa mengungkap kasus ini dari tiga pelaku yang telah ditangkap. Ternyata, dari tiga terbuka teroris yang ditangkap itu merupakan pengurus Lats Abah. Mereka bagian pengumpul dana. Nah, saya ingin kasih gambaran. Bagaimana sih keuntungan dari modus kota amal ini? Jadi begini, dari hasil pengumpulan ribuan kota amal yang disebar di seluruh Indonesia, Lats Abah ini pernah mendapatkan 27 miliar rupiah pada tahun 2018 silam. Nah, jika 15 persennya ini menjadi jatah pihak pengelola, maka mereka bisa mendapatkan sebesar 4 miliar rupiah. Nah, dari 4 miliar rupiah itu, 500 jutanya atau sekitar 2 persennya ini diberikan kepada Jamaah Islamia atau JI. Jadi luar biasa kan? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya yang waras jangan pernah diam dan terus jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!